Nah itu rumpiang sebenarnya sudah dekat banget teman-teman Disini ada cafe ini kapi diangnya disini ya Sebelahnya lagi ada SPBU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya Tentunya dengan saya di channel Hari Batala Saat ini saya berada di kota Marabahan teman-teman Jadi ini sudah perjalanan pulang ya Mau ke kacamatan di Cengkit Nah disini nanti kita akan melihat sama-sama teman-teman Progres pembangunan bundaran yang ada di batas kota Marabahan Atau pintu masuknya kota Marabahan yang ada setelah jembatan rumpiang nanti teman-teman Sebelumnya saya mohon maaf kalau suaranya agak sedikit terganggu Karena juga lagi flu ini teman-teman Nah kan Itu tidak apa-apa ya Mohon maaf banget ya Ini kita masih berada di jalan Apa ini ya nama ini ya Lupa saya teman-teman disini Ya jalan yang menuju ke daerah perkantoran ya Tapi ini sebalik arah sih Kita sudah menuju ke dalam kota Marabahan Oke mantap Disini ada persimpangan teman-teman Ini kalau ke kiri disini Kita akan menuju Tak bukan Kita akan menuju ke dalam kota saja ya Ada kantor kelurahan Ulu Benteng Di sebelah kiri teman-teman ini ada jalan kartini ya di sebelah kanan Dan ini ada umbul-umbul nih ya Menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 Gang Abrar 3 ada di sebelah kiri Banyak toko nih teman-teman disini Tapi jalannya agak sempit ya jadi harus berhati-hati Karena padat juga disini ramai ya Yang berlalu lintas disini Disini ada kantor kementerian agama Ini di sebelah kiri kita ini Nah disini ada RS Udi Apa ya namanya Abdul Aziz teman-teman Ada di sebelah kiri kita Disini ya masuknya ya Nah ingat nih kita berada di jalan Jenderal Sudirman ini ya Masih di jalan Jenderal Sudirman Marabahan Sudah berada di dalam kota nih teman-teman Ada umbulan dari Cicengkit nih Ke kiri ketabukan Kalau ke kanan ke lapangan 5 Desember Kita ambil lurus saja teman-teman Kawasan tertip lalu lintas Di depan kita di sebelah kiri itu ada Polres Baritual Tapi kita ambil kanan ke sini Simpang 4 disini harus hati-hati ya Karena gak ada lagunya teman-teman Kita tepat berada di pusatnya Kota Marabahan Oh itu kenapa tuh Kena tilang kali ya Wah merah teman-teman Nah kita nunggu dulu ya disini ya Oke Sudah hijau teman-teman Kita lanjut jalan lagi ya Nanti videonya saya hentikan di bundaran Setelah bundaran Yang ada di pintu masuknya Kota Marabahan ini Setelah jembatan rumpiang teman-teman Yuru Farfum Ada di sebelah kiri kita Di banyak yang jualan Di sebelah kiri ini Dari macam-macam teman-teman Sampai pakaian juga ada ya Marabahan ini gak begitu luas banget teman-teman Ada yang saya lihat Bentar 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 Oke kita lanjut teman-teman Karena tadi ada yang Ditanya sih teman-teman Saya lihat tadi ya Ada ya Jadi mampir dulu sebentar Kita lanjutkan lagi perjalanannya Masih menuju ke jembatan rumpiang ini teman-teman Videonya gak begitu panjang-panjang banget Ini ada makam Datu Abdul Somad Di sebelah kiri kita tadi ya Dupa sih tadi teman-teman Jadi agak kelewatan sedikit Disini ada abang BRI Di sebelah kiri Cabang Bakumpay Kalau gak salah Unit Bakumpay Bukan cabang Bakumpay sih ya Unit Bakumpay Ada G dan T Di sebelah kanan Ini ada simpang empatnya teman-teman Hati-hati disini Karena gak punya Gak ada lampunya ya teman-teman Jadi harus Benar-benar Tengok kanan Tengok kiri ya Baru bisa nyebrang Nah kita sudah menuju ke luar kota Marabahan teman-teman Nanti kita akan melewati jembatan Pintu masuk Marabahannya Jembatan Rumpiang Ini air kayaknya pasang ya teman-teman Sang doya kayaknya ya Tengok kiri ya teman-teman Mobil juga ya Di sebelah kiri BPC ya Ada di sebelah kiri Kita teman-teman Metting House Ini ada di pinggir sungai Gang Baliuk Gang Baliuk Ada di sebelah kiri Desa Baliuk kali ya Gang Baliuk Ada yang panen padu itu ya Nah ini kantor apa ini PDIP ya DPC PDI Perjuangan Ada di sebelah kiri tadi PDIP Nah itu rumpi yang sebenarnya Sudah dekat banget teman-teman Disini ada cafe ini Kapi diangnya disini ya Sebelahnya lagi ada SPBU Sebelah kiri kita Di sebelah kiri lagi Ini ada masakan padang Teman-teman Jadi masakan padang ini ada Dimana-mana ya Sampai ke Pelosok Seperti Beritokuala ini Ada juga yang Ada juga yang Jualan Masakan padang Teman-teman Nah kita akan Menaiki Jembatan Rumpi Yang disini Nah ini dia Jembatan Rumpi Yang merupakan Pintu masuk Kalau jalan Darat ya Untuk Memasuki Kota Marabahan Teman-teman Kalau lagi Untung-untungnya Kita bisa Melihat tongkang Yang lalu-lalang Di Di bawah Jembatan Rumpi Yang ini Ini kayaknya Sudah ada yang lewat Di sana Jadi kalau ke arah kiri sana Itu muatannya Masih kosong Kalau arahnya Ke kanan sana Ke kota Banjarmas Di sana Itu pasti Sudah berisi Biasanya Ini kita Pas Enggak ada Nih ya Enggak lewat Karena sudah Lewat Nah itu Jadi di bawah Sini Rame Sekalinya Tongkang Tongkang Botogara Itu berlalu-lalang Dan disini Juga banyak Dimanfaatkan Untuk foto-foto Bersama Nah ini Seperti yang ada Di sebelah kanan Kita ini Juga Mampir disini Untuk foto-foto Ini juga Yang pakai motor Jadi masih Diperbolehkan Sehingga Sebentar Untuk foto-foto Nah nanti Di depan sana Ada bundaran Baru Yang baru Yang baru Dibikin Walaupun Belum Selesai 100% Kita lihat Sama-sama Bagaimana Apa ya Keadaannya Pembangunannya Seperti apa Kemajuan Pembangunannya Karena sudah jadi Sebenarnya Bunda Untuk bundarannya Sudah jadi Untuk taman-tamannya Masih belum Kayaknya Pelan-pelan Disini Nah Karena Gunungannya Cukup Mengganggu Nah Dulu Bundarannya Sini Kecil Teman-teman Dan Sekarang Sudah Dibikin Menjadi Bundaran Yang Cukup Besar Nah Ini dia Kaita Kearah Kanan Nanti Menuju Ke Kota Banjar Masin Wow Oke Kalau Nggak Ada Halangan Sih Teman-teman Saya Akhiri Dengan Terima kasih Dulu Yang Sudah Menonton Dan Sampai Bertemu Lagi Nanti Di video Yang Akan Datang Saya Ucapkan Saya Akhiri Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh